Halo temen-temen semua, balik lagi di channel Ronald Onal, masih bersama youtuber terganteng 2020, Ronald Sayang kan lu sama gue walaupun gue begini, ya gue yakin lah lu sayang walaupun subscriber gue dikit Tapi kita tuh solid, kok kayak channel sebelah ya kalimatnya Apa kabar nih temen-temen semua, gue harap kalian semua sehat selalu walaupun di tengah pandemi kayak ini Ya kita harus tetap jaga makanan kita, ya apa yang kita konsumsi, kita harus tetap berolahraga, harus tetap menjaga kebersihan diri kita Dan gue harap sampai nanti kita akan tetap sehat selalu ya guys ya, amin Di video kali ini menjelaskan gue tuh bersama temen-temen Rinas ya, suatu organisasi anak muda Kita tuh bagi-bagi rejeki, bagi-bagi makanan ya walaupun tidak banyak, semoga itu bisa menjadi manfaat ya untuk saudara-saudara gue di luar sana Dan thank you banget untuk Rinas yang mau mempercayai gue untuk bisa bergabung bersama kalian semua Di video kali ini gue hanya memperlihatkan saat kita lagi sahur on the root Tapi walaupun namanya sahur on the root, gue tetap membagikan ke siapapun orang-orang yang membutuhkan Walaupun dia tidak menjalankan ibadah puasa, gue tetap memberikan karena gue melihat ya mereka membutuhkan ya, kenapa tidak ya itu Thank you banget buat Adam dan Kaita yang mau membuat acara seperti ini, sukses terus buat kalian Sebelum gue melakukan sahur on the root, gue sorenya itu mengadakan acara buka puasa bersama Itu di Panti Asuhan Al Mubarok, kenapa gue nggak rekam di yayasan Panti Asuhan Al Mubarok Karena nggak boleh direkam katanya, yaudah nggak apa-apa, nggak jadi masalah Nah kenapa gue mengadakan acara tersebut di tengah pandemi ini Karena gue tuh mengetahui ya kalau Panti Asuhan, Panti Jompo dan sebagainya itu Mereka tuh sangat membutuhkan yang namanya donatur Dan anak-anaknya juga atau orang-orang yang berada di sana tuh mereka senang banget ketika ada acara Ketika ada orang yang hadir untuk gabung bersama mereka, sharing-sharing bersama mereka gitu Jadi gue dengan keadaan yang safety, kita juga pakai hand sanitizer dan sebagainya Ya kita beranikan diri untuk membuat acara gitu Biar temen-temen semua bisa happy dan mereka juga tetap bisa, apa ya ibarat kita tuh bisa ngebantu mereka lah Walaupun di tengah pandemi ini, karena gue tau banyak donatur yang cancel acaranya di Panti Asuhan tersebut Atau di Panti Asuhan lain gitu Mungkin di video ini gue lebih banyak ngomongnya ketimbang banyak ngerekam adegannya yang pas gue bagi-bagiin makanan Tapi semoga temen-temen bisa termotivasi ya dari video ini Saksikan video ini sampai habis Jangan lupa kasih, oh kasih like nanti aja di akhir video ya Ya kalau bisa nanti setelah kalian nonton, kalian share ke temen-temen kalian Semoga bermanfaat untuk temen-temen kalian semua Dan kemarin kita sudah mendapatkan satu pelajaran ya Ada youtuber yang memberikan makanan tapi berisi sampah Memberikan sembako tapi isinya sampah Please jangan dicontoh oleh content creator lain Atau kalian yang bukan content creator ya jangan melakukan itulah Itu bener-bener tidak memiliki hati nurani ya buat gue Dan tidak memanusiakan manusia Yaudah enjoy guys nonton video ini Dan nanti juga ada interview atau gue ngobrol bersama salah satu orang yang gue bagikan sedikit rejeki ke mereka Thank you guys nonton videonya sampai habis ya Biar maju anak muda Apa om? Biar apa? Biar maju anak muda Mantap Merah putih berkibar Siap harus Iya ya Jangan diam aja anak muda Bener om ini motivasi yang lain juga om Bener Iya kan Humbung kita masih muda harus bantu sesama kita Walaupun keadaan corona ini tetap menuju maju Betul amin om Mantap Sehat-sehat ya om ya Gimana pak keseharian bapak ngapain? Keseharian 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 Ada yang Wokit gini sepi Untuk dagangan Tidak 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 Pak ini aku record gak apa-apa ya? Gak apa-apa Tidak Tidak betul kecil itu jadi sebenernya semoga ini memotivasi bukan sesuatu hal yang gue pengen riak gitu ya sebetulnya gak mau lah sampe temen-temen niranya kayak gitu tapi gue bukannya jadi guru dadakan gue juga terus belajar tapi biar kita jadi lebih baik terus buat depan disini juga bukan gue doang ya disini banyak temen-temen yang ikut berpartisipasi termasuknya megangin kamera ini mas Adam ya jadi kita semua berkembang dengan komunitas yang memang bener bukan memberikan sampah kepada orang berikan apa? ngasih sampah bapak tau gak kemarin ini ada content creator yang nasi sampah ke orang-orang yang butuh makan dia bilangnya nasi makanan tapi padahal isinya sembako menurut bapak penilaian bapak gitu nyaluan gak? nyaman ya tidak memanusiakan manusia dia kan manusia malah dikerjaan kayak gitu ya tapi coba dia posisi kayak gitu ya kan gak semua orang bisa dipercandain kayak gitu ini salah satu perasaan yang diungkapkan nah itu sama rasanya dari korban yang dipercandain sehat-sehat terus semoga bisa jadi terkati itu terima kasih ya pak ya oke guys sekarang kita lanjut cari orang-orang yang memang tidurnya di pinggir jalan atau di gerobak gitu-gitulah ini guys ciwi-ciwinya guys ciwi-ciwi di Angel siapa yang bilang ya di sini jangan lupa follow dong apa di Angelina Instagramnya? Instagramnya apa? Angelina Triandiskar tapi gak mau di follow backup-an nanti nah ini temen-temen yang berpartisipasi wih anak Rinas nih mana suaranya Rinas cuy? remaja remaja Islam Masjid Nurul Asmiya ya subscribe ini mukanya kayak joker ini ya joker ya? joker mereka semua Rinas ya doang yang namanya Rinas ya? saya Rikras Rikras apa tuh? remaja Indonesia Kristiani Asia kita tuh berdamai dengan diri kita sendiri ya namanya perbedaan tuh gak perlu ya namanya kita ah perbedaan, lu beda sama gue lu selalu ngejojo tapi karena ah bineka tunggalika kan jangan semua orang nih mas siswa bineka 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 tapi lu gak ngerti arti siap memang gak di omongan dong perbedaan itu harus kita hargai pesan lu buat Ferdi S ya pak? Ferdi An Palek Kak? Ferdi An? nikmati sel penjara dan makan di atas piring kaleng terima kasih Mas Adam untuk salah satu menjadi salah satu panitia ya pelopor acara ini pengen ngajak anak-anak ini aja bos biar punya kegiatan positif punya kegiatan positif ya? gak cuma nganggurmu jadi mumpung masih muda harus punya kegiatan positif bos biar nanti kedepannya dapat hal-hal yang baik asik mantap halo guys thank you banget buat kalian yang udah mau nonton video ini kita udah sampe di ujung video ini dan apa ya yang gue mau sampein mungkin udah sangat jelas singkat dan padat ya di awal salah satu bapak-bapak yang gue tanya-tanya itu orang yang bener-bener membutuhkan ibarat stamina nya udah gak bisa sama gitu seperti kita yang masih muda nah kenapa gue mau ngerekam ini dan mau kasih liat ke kalian bukan gue mau sombong inget sekali lagi gue pun bukan siapa-siapa sampe kapanpun gue akan tetep terus belajar gitu gue ngerekam ini karena seperti yang tadi kalian lihat ada komunitas yang baru dibuat juga sama temen gue rame-rame buat satu komunitas dimana yang mempunyai visi misi ya tentang dimana kita ini harus bisa jadi dampak untuk orang lain itu yang selalu gue tekankan ke kalian ke subscriber gue gue tau gue gue belum sempurna gue bukan orang yang kalian nonton hari ini gue orang suci gitu tapi setidaknya gue terus belajar sih terus jadi terang buat orang selagi gue bisa jadi contoh kita ceritakan kepada orang-orang tapi bukan sombong ya gue tau kita gak bisa menyenangkan semua orang tapi minimal ada orang yang memang bahagia di setiap kita ada di sekitar dia gue pengen yang namanya anak muda tidak cuma berteriak tentang bineka tunggal ika tapi kita juga harus menunjukkan apa itu arti sebenarnya dari bineka tunggal ika sebuah perbedaan bukan menjadi halangan untuk kita berbuat baik terhadap orang lain justru rintangannya adalah di saat kita berbeda apakah kita mau tetap peduli akan dia? dan gue mau ngajak teman-teman semua untuk ayo kita mari sebagai anak muda kita yang memperjuangkan tentang perbedaan ini guys kita mau gak ada orang-orang yang kayak ah lu berbeda sama gue gini-gini jadinya gue gak mau ah maksudnya bersikap baik sama lu atau gue jadinya curigaan sama lu atau gue jadi males sama lu menurut gue kita itu lebih bisa membuka pikiran kita dengan adanya sosial media dan sebagainya ayo please sebarin yang namanya kepositifan lah ya gue tau isi sosmed gue juga gak positif positif amat tapi setidaknya gue apa ya tidak tidak melupakan suatu hal yang positif juga gitu paham gak lu maksudnya gue? kita juga jangan cuma meneriakan bineka tunggal ika bineka tunggal ika tapi masih aja gue liat lu nilai orang dari agamanya apa, rasanya apa segala macem bahkan itu menjadi suatu masalah yang besar banget mempunyai dampak yang sangat besar generasi ke depan itu kita yang bangun nih apakah kita mau ngeliat anak cucu kita tidak akan mempunyai stigma yang sama akan selalu rasis akan selalu berkata-kata yang tidak mengenakan dan sebagainya gitu ke orang-orang yang memang berbeda sama dirinya jangan mereka bineka tunggal ika bila kalian tidak bisa melaksanakan lu boleh mengatakan apa yang lu bisa laksanakan aja menurut gue sih karena yang namanya hukum tabur tuai itu selalu ada dan hukum tabur tuai itu tidak melihat yang namanya ras jadi thank you banget buat temen-temen yang udah mau nonton video kali ini buat kalian yang mau tau organisasi RINAS kalian bisa cek instagramnya nih ada di description kalian bisa klik langsung kunjungi buat kalian yang mau join juga boleh banget karena kita butuh orang-orang yang mau belajar kita belajar bareng thank you banget buat kalian yang mau kasih like tinggal like yang gua minta adalah kalian share karena ini sesuatu video yang positif dan bisa mungkin bisa menegur atau membuat temen-temen kalian yang lain jadi belajar gua bukan guru dedakan tapi gua sharing dari pengalaman hidup gua aja thank you banget sampai ketemu di video selanjutnya gua Ronald youtuber ganteng 2020 yang pastinya kalian cintakan sama gua kan iya kan iya kan